Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak Ambulianto dari cabang Gajah Mungkur Semarang. Mana? Gajah Mungkur Semarang. Oh, Gajah Mungkur Semarang, ya. Yang mengenai puasa di bulan Idul Fitri, saya pernah ditanya oleh teman beberapa hari yang lalu, kalau puasa pada hari raya itu boleh atau tidak. Kemudian saya sampaikan, pada saat hari raya itu tidak boleh untuk berpuasa. Nah, pada situasi sekarang ini, Idul Adara dua pengertian. Yang pertama hari Sabtu, yang kedua hari Minggu. dan ini yang kami pertama melaksanakan puasa hari Kamis dan Jumat. Kemudian Idul Adanya hari Sabtu. Yang kedua itu dari pemerintah pada hari Minggu untuk hari raya. Pada saat Sabtunya kita ada yang masih puasa. Ini menurut saya, saya jelaskan. Silakan menurut keinginan para rekan-rekan. Ini mempunyai penjelasan dari Pak Ustadz tentang yang saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua, masalah pembagian daging korban. Kalau kita korban di MTA, misalnya saya, ini mendapatkan satu besek besar, kemudian lima besek kecil. Kemudian yang lima ini dibagikan kepada tetangga. Nah, tetangga ini karena lingkungannya dekat, satu RT misalnya, itu juga ada yang menjalankan korban juga. Apakah juga boleh diberikan dari besek kecil ini tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai hari raya, memang hari raya diharamkan orang berpuasa. Masih kalau hari rayanya dua, apalagi kalau ini hari raya korban ini, dituntunkan oleh Rasulullah tentang hari raya korban ada kaitannya dengan para jamaah haji. Ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arofah, yang tidak haji diperintahkan untuk puasa. dan maka hari raya, karena wukufnya hari Jumat, kita puasa. Hari Jumat, mereka wukuf, kita puasa. Dan hari Sabtunya, kita sholat, itulat khab. Sekarang kalau yang sholatnya akhat, puasanya kapan? Puasa Arofahnya kapan? Kalau Sabtu puasa, sana sudah selesai, tidak ada wukuf sudah. Tidak ada yang wukuf di sana. Sudah selesai. Maka mereka meyakini bahwa hari Sabtu kemarin itu belum hari raya kok. Hari wukuf. Ya tidak, wukufnya serampung, wukufnya hari Jumat. Maka kalau puasanya awas, sholat itulat khabatnya hari akhat, puasanya Arofah kapan? Kita meyakini hari Sabtu, tidak boleh puasa. Perkara yang mempunyai keyakinan akin, mereka awam posa sunah, surasa posa, malah ada lagi kok, kemarin hari Sabtu itu, dia sudah sholat. Hari akhat ini, dimintai tolong untuk menjadi khotib. Jadi khotib, ya sholat tidak kira-kira. Sholat juga kan, tidak ada tuntunan. Maksud hari raya dua kali, kalau yang meyakini hari Sabtu, ya sudah hari Sabtu sudah hari raya, sholat, hari akhatnya diminta jadi khotib, jadi imam dan khotib, ya jangan mau, harusnya terus terang. Oh saya sudah hari raya kemarin kok, saya sudah sholat kemarin. Minta tolong, kalau ngimami kalau ngotipi gelam. Akhirnya pekiwoh dengan manusia, tidak pekiwoh kepada Allah. Sebetulnya keyakinanmu ini pilih sih. Maksudnya yakin hari raya dua. Yang meyakini akhat, ya sudah silahkan akhat, sholat. Ya. Ini puasanya Jumat, kamu puasa setu, ya silahkan. Kamu hari Sabtu merasa belum hari raya kok. Ya. Ya puasa, ya silahkan. Tapi jangan terus, Sabtu nya juga hari raya, akhatnya juga hari raya, enggak ada dua kali begitu. Gitu Pak ya, cinta. Macam itu, jadi kalau kita masalah ibadah, masalah hari raya itu, itu sebenarnya, patahannya gampang kalau kita. Karena dengan Mekah tadi saya katakan, perbedaannya hanya, empat jam. Kalau orang jamaah haji melaksanakan wukuf, kita diperintahkan puasa, puasa kita hari Jumat kemarin, masih menangi jamaah haji sama wukuf. Ya. Di sini jam empat, karena jam dua belas. Jam dua belas masih dua wukuf, kita jam empat puasa. Puasa Arofah namanya. Tapi kalau hari Sabtu ini, karena sudah tidak ada wukuf, kalau kita menguasa kemarin hari satu, wukufnya sudah selesai. Dan enggak ada haji wukuf di sana. Sudah ya, jelas itu ya. pembagian daging. Nah, kalau memang tetangga sebelahnya sudah banyak dapat daging, dia korban juga, ya bisa itu diberikan kepada daerah lain, kepada siapa yang lain boleh. Tidak harus tetangga situ, tidak siapa yang kira-kira diperlukan. Daging dihadiahkan, pilihkan orang yang enggak punya, atau yang jarang-jarang makan daging. Tidak harus tetangganya, kalau tetangganya memang sudah dapat daging banyak, ya berikan orang lain, selain tetangga ya boleh saja. terima kasih. Terima kasih.